Saudara Wakil Presiden Terpilih Gibran Raka Buming Raka membantah kabar pemotongan biaya makan bergizi gratis dari 15.000 jadi 7.500 rupiah. Sebelumnya pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran program makan bergizi gratis di APBN 2025 71 triliun rupiah. Wakil Presiden Terpilih Gibran Raka Buming Raka membantah adanya pemotongan anggaran makanan bergizi. Gibran bilang anggaran makan bergizi tetap 15.000 rupiah per porsi. Gibran menyebut program ini juga akan di uji coba di sejumlah kota agar tepat sasaran. Berarti kemungkinan tidak akan berkurang dari 15.000 itu? Belum ada kepastian untuk pengurangan itu ya. Artinya selama ini? Selama ini uji cobanya di 15.000 ya. Tunggu aja nanti kepastiannya ya. Evaluasi dari uji coba 15.000 ini gimana? Ya saat ini berjalan lancar ya. Kan kita melibatkan banyak ahli gizi. 15.000 saya kira cukup ideal. Tapi nanti jika ada masukan dari orang tua murid, murid, guru, monggo nanti silahkan disampaikan ke kami. Sementara itu Menko PMK Muhajir Effendi menilai anggaran 7.500 untuk makan bergizi sangat cukup untuk daerah tertentu. Ini kan masing-masing daerah berbeda. Saya kira nanti akan disesuaikan ke tingkat kemahalan masing-masing daerah. Saya kira untuk daerah-daerah tertentu 7.500 sudah sangat besar itu. Tapi untuk daerah tertentu memang mungkin kecil. Karena itu nanti pasti akan dilihat dari sisi tingkat kemahalan masing-masing daerah. Nanti akan dilihat dari bagai berbeda. Ya kan? Jadi masih dalam perusahaan kematangan. Tapi insya Allah berapapun nilainya yang penting standar dan kemahalan. Sebelumnya, kabar pengurangan biaya makan bergizi disampaikan ekonom Ferdana Sekuritas Herianto Irawan. Menurutnya, tim ekonomi Prabowo Gibran mengkaji pengurangan biaya makan bergizi dari 15.000 menjadi 7.500 hingga 9.000 rupiah per anak. Herianto menyebut dalam pertemuan tersebut, tim Prabowo Gibran berkomitmen agar janji kampanye Prabowo Gibran tetap bisa terlaksana. Setelah dikomunikasikan angka itu 71 triliun, kemudian tugasnya Pak Presiden-Elek ke tim ekonomi ini Pak Awan untuk memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa enggak diturunin lebih hemat dari 15.000 mungkin ke 9.000 ke 7.500 ke kira-kira begitu. Dan kita bisa pahami kalau sebagai politisi tentunya beliau mau programnya itu menyentuh sebanyak mungkin rakyat. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk program makan bergizi gratis di APBN tahun 2025 sebesar 71 triliun rupiah. Namun Menkeo menyebut, program andalan Prabowo Gibran ini akan dilaksanakan secara bertahap sehingga tidak membebani pos belanja APBN. Presiden terpilih, Bapak Prabowo, telah menyampaikan bahwa beliau menyetujui bahwa pelaksanaan program makanan bergizi gratis MBG dilaksanakan secara bertahap. Dan untuk tahun pertama pemerintahan beliau, tahun 2025 telah disepakati alokasi sekitar 71 triliun di dalam RAPBN 2025. Nah teman-teman wartawan, tadi sudah lihat di dalam slide sebelumnya, angka 71 triliun itu ada di dalam range postur defisit 2,29 hingga 2,82. Sementara itu, tim gugus tugas sinkronisasi pemerintahan Prabowo Gibran menyambut baik alokasi anggaran APBN untuk program makan bergizi gratis. Angka 71 triliun dinilai sudah dapat memenuhi kebutuhan pelaksanaan program makan bergizi gratis pada tahun pertama. 71T buat kami adalah suatu angka yang sangat baik. Tadi Ibu Menteri Keuangan menyatakan bahwa kami berkomitmen untuk melakukan program unggulan Pak Prabowo Subianto ini secara bertahap. Kuncinya bertahap, tetapi juga tentu dengan prinsip-prinsip belanja yang berkualitas. Dengan alokasi anggaran makan bergizi gratis sebesar 71 triliun rupiah, tim Prabowo Gibran memastikan pemerintah mendatang akan menjaga defisit APBN sesuai ketentuan, yaitu di bawah 3%. Tim Liputan, Kompas TV